Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Muhammad Basrihar Selaku Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Provinsi Kalmantan Barat Mencermati Apa yang terjadi keputin sitam berkaitan dengan Ahmadiyah Saya mengajak menghimbau kepada seluruh masyarakat Khususnya umat Islam Agar tidak terprovokasi Sehingga main hakim sendiri Kita serahkan penyelesaian Ahmadiyah ini kepada pemerintah Dan aparat kekundisian Jangan menempuh jarum yang anarkis Tidak melakukan kekerasan Karena damai rukun itu indah dan di emad Mari kita sama-sama mewujudkan Situasi dan kondisi yang aman dan terang Selalu hidup dengan persaudaraan Itulah harapan kami Moga-moga apa yang terjadi Sintam pada tanggal 3 September yang lalu Tidak terulang kembali Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Karudin PLT Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat Menyikapi Peristiwa yang terjadi Di Kabupaten Sintang Terkait dengan rumah ibadah Ahmadiyah Maka Kami mengimbau Pada segenap Lapisan masyarakat Khususnya kaum muslimin Untuk tidak terprovokasi Melakukan Tindakan-tindakan Yang melanggar Hukum Tindakan-tindakan kekerasan Yang justru Akan dapat Merugikan Tatanan Kehidupan masyarakat Dan Umat Islam itu sendiri Karena Islam mengajarkan Bahwa Dalam melakukan dakwah Hendaknya dilakukan dengan Penuh hikmah Dengan penuh bijaksana Dengan penuh kelembutan Sehingga perlu pentahapan Sehingga Islam dapat diterima Dengan suasana damai dan Sejuk Dengan demikian Kehidupan masyarakat Tentu menjadi Lebih tenang Sekira ini Bawaan kami Mudah-mudahan Dapat diterima Dan dipahami oleh Seluruh lapisan masyarakat Untuk menciptakan Masyarakat Kalimantan Barat Yang lebih Tenang dan damai Demikian Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Persaudaraan Persaudaraan Dan kerukunan Dan menyerahkan Penyelesaian Permasalahan tersebut Kepada Pemerintah Dan Aparat keamanan Terima kasih Nasru minallahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Pembinaan Pusat Majelis Serat Budaya Melayu Kalimantan Barat Dengan ini Menyatakan Hal-hal yang berkaitan Dengan Kasus Yang terjadi Di Kota Sintang Mari Kita sikapi dengan Tarik Sebagai umat Islam Tentu saja Saya juga sangat keberatan Dengan kehadiran Kelompok Kelompok Ahmadiyah Yang membawa Bahwa Islam Akan tetapi Segala persoalan Yang berkaitan dengan Hubungan sosial kemasyarakatan Hendaknya kita selesaikan Secara musyawarah Dan mufakat Kita Berada di dalam negara hukum Oleh karena itu Mari Persoalan-persoalan Yang tidak kita senangi Yang tidak kita sepakati Kita selesaikan secara hukum juga Ada Aparat pemerintah Ada aparat kepolisian Yang semuanya Sudah profesional Di bidang masing-masing Karena itu Saya berharap Pada pihak-pihak Yang bertikai Di Kota Sintang Hendaknya Menurunkan tensinya Menyerahkan semua persoalan ini Kepada Aparat yang berwenang Mudah-mudahan Daerah kita Kembali tenang Dan semua persoalan Yang muncul Di antara kita Dapat kita selesaikan Dengan sebaik-baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh